Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, sore, petang, malam, dan pagi Anak-anakku telah sempat Pada sesi kali ini Mari kita akan belajar PPKN Yaitu Tema 7 Tema 1 Tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku Untuk itu Sebelum kita mulai Mari kita awali dengan membaca Bacaan dengan berdoa Membaca-bacaan basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih Semoga dengan bacaan tadi Video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya Dan pelajaran ini mendapatkan Ridha dari Allah SWT Oke kita langsung saja Untuk materi hari ini PPKN kelas 4 Subtema 7 Maaf Tema 7 Subtema 1 Oke Tema 7 Tema 7 Subtema 1 Yaitu Keragaman suku bangsa dan agama di negeriku Kalian tentunya pernah melihat gambar yang seperti ini bukan? Ya Ini adalah gambar lambang negara kita Gambar negara Gambar negara Republik Indonesia Yaitu apa? Ya benar Gambar Garuda Pancasila Tetapi disini yang akan kita bahas bukan gambarnya Tapi di dalam gambar di bawahnya itu terdapat pita ada tulisannya bukan? Ya tulisannya Apa itu tulisannya? Bisa baca semua kan kalian? Ya Benar Tulisannya adalah Bineka Tunggal Ika Pernahkah kalian mendengar kalimat tersebut? Bineka Tunggal Ika? Pernah ya Paudin baru saja Menyampaikan Bineka Tunggal Ika Berarti pernah mendengar Ya Kalimat tersebut ada pada gambar Garuda Pancasila Yaitu lambang negara kita yang sudah Tadi sudah kita lihat bersama-sama Pancasila adalah lambang negara kita Dan Bineka Tunggal Ika terdapat di pitanya yang dibawa oleh burung Garuda tersebut Berarti kalian pasti sudah tahu Artinya apa? Ya benar Artinya adalah berbeda-beda Tetapi tetap satu jua Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika ini Adalah kalimat yang terdapat Kalimat Bineka Tunggal Ika ini Itu diambil diambil dari Buku Sutasoma Yaitu Buku Sutasoma Atau kitab Sutasoma Karangannya adalah Karangan Empu Tantular Empu Tantular itu hidup pada masa kerajaan Majapahit Atau sekitar abad ke-14 Ya Dalam buku Sutasoma tersebut Pengertian Bineka Tunggal Ika Itu lebih ditekankan pada Keragaman agama dan kepercayaan Di kalangan masyarakat Majapahit Sejak dahulu kala Bangsa Indonesia hidup dalam keragaman Jadi sejak dulu itu keragaman sudah ada di Indonesia Kalimat Bineka Tunggal Ika pada lambang Garuda Pancasila Bukan cuma sekedar slogan Tetapi Yaitu sudah menjadi sebuah Pengaplikasian Ya Karena apa? Beruduk di Indonesia Itu terdiri dari atas beragam suku bangsa Agama Bahasa Adat dan budaya Tetapi Semua dapat hidup rukun dan berdampingan Itulah Yang Kita harapkan dari Kalimat Bineka Tunggal Ika Walaupun berbeda-beda Apapun bedanya Tetapi Kita harus bisa ber Ya disini Kita masuk ke faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia Kok bisa? Indonesia itu berbagai macam Beragam Apapun itu Bisa agama Bisa suku bangsa Dan lain-lain Itu apa tuh yang menyebabkan? Ya Kita lihat disini Keragaman masyarakat Indonesia Itu penyebabnya yang pertama adalah satu Letaknya strategis Wilayah Indonesia terletak di antara Dua samudera dan dua benua Dua samudera itu apa? Yaitu samudera India dan samudera Pasifik Dua benua itu apa? Benua Asia dan benua Australia Jadi merupakan persilangan Ya Posisi di Indonesia itu persilangan Strategis sekali Sehingga Banyak Atau keragaman Di Indonesia Yang menyebabkan Faktor yang kedua Faktor penyebab keragaman Masyarakat Indonesia yang kedua Adalah Kondisi Indonesia Atau kondisi negara kepulauan Keadaan geografis Indonesia Merupakan wilayah kepulauan Ya Karena kondisi di Indonesia itu merupakan Wilayah kepulauan Banyak beribu pulau Ya Berdasarkan Bakosur Natal Tahun 2016 Itu tercatat Indonesia itu memiliki 13.466 pulau Wow Ya sekali bukan? Oke Selanjutnya Tor selanjutnya adalah Perbedaan kondisi alam di Indonesia Sangat luas Karena terdiri dari yang tadi pulau ya Nah kondisi alam Ada yang Dari pantai Dari gunungan Dataran rendah Dataran tinggi Dan lain sebagainya Ya Faktor selanjutnya adalah Yang menyebabkan keragaman disebut adalah Keadaan transportasi Dan komunikasi Kemajuan dan keterbatasan Sarana transportasi dan komunikasi Dapat mempengaruhi Perbedaan masyarakat Indonesia Jadi Keadaan transportasi dan komunikasi Itu sangat-sangat mempengaruhi Terhadap apa? Perubahannya Perbedaan masyarakatnya Keberagamannya Itu sangat mempengaruhi Oke Selanjutnya Penyebab yang selanjutnya adalah Faktor masyarakat Yaitu Bagaimana Masyarakat tersebut Menerima Perubahan Yang ada dari Luar Yang datang dari luar Menerima Itu bagaimana? Itu adalah Faktor Yaitu Nanti akan merubah Menjadi sebuah perubahan Sosial Ya itu Merupakan faktor Penyebab Keragaman Masyarakat Indonesia Terus dengan adanya Faktor Penyebab Dan adanya Keragaman Itu Bagaimana sikap kita Dengan adanya Keberagaman tersebut? Ya Sikap kita adalah Dengan adanya Keragaman Suku bangsa Tidaknya menjadi Kekayaan bangsa Ya Kita anggap Itu adalah Merupakan suatu Kekayaan bangsa kita Tidaknya kita dapat Menerima keragaman tersebut Ya kita Kalau kita sudah Bangga Dengan Wah Kita kaya dengan Keberagaman Setelah itu Kita akan Menerimanya Dan kemudian Kita akan Saling menghargai Dan bekerjasama Dengan semua Suku bangsa Di Indonesia Jadi Kalau sudah kita Menerima Kita sudah tahu Dan bangga Terus kita menerima Nanti kita juga akan Bisa bekerjasama Dan menghargai Satu Suku Dengan suku yang lainnya Termasuk kita harus apa? Menghargai semua suku di Indonesia Dan Yang terakhir adalah Dengan bekerjasama Dan saling menghargai Kita akan Hidup Damai Jadi setelah Kita bangga Dengan Keberagaman tadi Terus kita Mau menerima Terus mau menghargai Dan bekerjasama Dan akhirnya Akan tercipta Hidup yang Damai Itu ya Oke Kita lanjutkan lagi Ya Disini Bentuk keragaman Yang ada di Indonesia Nah disini Bentuk keragaman Yang ada di Indonesia Apa toh Bentuk keragaman Yang ada di Indonesia itu? Ya Yang pertama Yang perlu kita pelajari adalah Satu Keragaman Bahasa Ya Keragaman Bahasa Bisa dilihat Di buku siswa Alaman 32 Sampai dengan 33 Bahasanya banyak sekali Bahasa di Indonesia Bahasa daerah di Indonesia Itu ada Banyak Dua Adalah Keragaman Agama Tiga Keragaman Lagu daerah Empat Keragaman Rumah Adat Lima Keragaman Pakaian Adat Dan Terakhir adalah Keragaman Kesenian Daerah Termasuk disitu Ada Upacara Daerah Upacara Adat Tarian Adat Alat Musik Adat Dan lain Sebagainya Oke Sekarang Kita masuk ke Bahasa sudah selesai Kita masuk ke Keragaman Agama di Indonesia Keragaman Di Indonesia Letak geografis Indonesia Di antara Dua Samudera Dan Dua Benua Tadi Menjadi Pusat Lalu Lintas Perdagangan Internasional Jadi Dari Dua Samudera Dan Dua Benua Tadi Bahkan Benua Eropa Amerika Sampai Kesini Untuk Apa Untuk Melakukan Perdagangan Salah Satu Akibatnya Adanya Perdagangan Tersebut Apa Terjadilah Persebaran Agama Dari Para Perdagang Asing Yang Berdagang Dan Singgah Di Indonesia Pada Awalnya Masuk Agama Hindu Dan Agama Buddha Yang Dibawa Dari Bangsa India Selanjutnya Datang Bangsa Gujarat Membawa Ajaran Agama Islam Bangsa Eropa Membawa Ajaran Agama Katolik Dan Kristen Serta Bangsa Cina Membawa Ajaran Agama Kong Hujuk Jadi Keberagaman Agama Telah Ada Sejak Dahulu Dalam Suasana Keragaman Beragaman Tersebut Setiap Warga Negara Indonesia Dijamin Haknya Untuk Memeluk Keyakinan Untuk Memeluk Keyakinan Dan Kepercayaan Masing-masing Di Indonesia Terdapat 6 agama Yang Di Tema Sebelumnya Di semester 1 Itu Sudah Pak Udin Ajarkan Ada Agama Islam Katolik Kristen Hindu Buddha Dan Kong Hujuk Pemeluk Agama Diwajibkan Menjalankan Ajaran Agamanya Ya Diwajibkan Menjalankan Ajaran Agamanya Setiap Agama Memiliki Tata Cara Beribadah Yang Berbeda-beda Kitab Suci Tempat Ibadah Dan Juga Yang Berbeda-beda Negara Memberikan Kebebasan Bagi Semua Pemeluk Agama Untuk Menjalankan Ibadah Sesuai Dengan Ajarannya Masing-masing Berarti Kalau kita Memilih Dan Memeluk Agama Dan Menjalankan Melaksanakan Agama Itu Sudah Dijamin Dan Dilindungi Oleh Negara Ya Ingat ya Kita Beribadah Sesuai Dengan Agama Dan Kepercayaan Kita Itu Sudah Dilindungi Oleh Negara Oke Nah Itu Di Situ Nanti kalian bisa Pasal berapa Silahkan kalian cari Di buku Siswanya Tadi Oke Selanjutnya Kita ke Lagu daerah Keberagaman yang ketiga Itu adalah Lagu daerah Banyak sekali Lagu daerah Di Indonesia Nah Kalian bisa melihat Daftarnya Nama-nama lagu daerah Di Indonesia Itu bisa dibuka Di halaman Buku siswa Buku siswa Itu di halaman 43 dan 44 Ya Oke ya Bisa Kalian bisa Baca Bisa pelajari Bahkan Kalau kalian Bisa lihat Cari di youtube Oh Seperti apa tau Lagu gundul-gundul pacel Nah nanti kalian hafalkan sendiri Bisa Oke Oh aku ingin Ampar-ampar pisang Lagu ampar-ampar pisang Coba kalian cari di youtube Oh lagunya seperti ini Diafalkan Itu namanya Salah satu Bentuk Menghargai Dan menerima Keberagaman Budaya Di Indonesia Keberagaman Indonesia Oke Seperti itu Ya Demikian Untuk materi Kali ini Pak Udin Cukupkan sekian Terima kasih Pak Udin Tutup Tetap semangat belajar Seperti Seperti Proto Kesehatan Pakai masker Hindari kerumahan Jaga jarak Dan tidak keluar rumah Apabila tidak Penting Terima kasih Pak Udin Cukupkan sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat Semangat Terima kasih